Halo semuanya, selamat datang di vlog saya dan kali ini saya akan mengajak Anda ke Jerman dan cukup spesial karena saya akan menonton balapan Enduro 24 jam di Street Food Nürburgring jadi ada kejutan satu lagi setelah makan siang, kita akan masuk ke track Nürburgring buat melakukan parade lap dan saya akan bawa di B11 AMR warna biru ini, keliling sirkuit legendaris Nürburgring oh yes jadi sebelum nyetir, kita diminta tanda tangan dulu supaya kita gak ugal-ugalan dan kalau misalnya terjadi apa-apa dan ada tuntutan itu kita bertanggung jawab, jadi kita gak boleh nyetir yang ugal-ugalan juga oke, here we go walaupun gak ngebut di Nürburgring tapi minimal bisa masuk ke dalam tracknya dengan mobil yang spesial itu rasanya udah spesial banget buat saya start 12 silinder lovely oh my god, mimpi apa saya bisa nyetir mobil giniin ke Nürburgring selama ini cuma lihat Nürburgring itu dari TV, internet atau main di Grand Turismo main di game balap karena gak bisa bayangin betapa excitingnya saya muteri Nürburgring pake Aston Martin mungkin gak kenceng gak apa-apa deh yang penting bisa masuk ke dalamnya dulu ngeliat orang-orang gak tau kali ya dipikir saya orang Asia kaya bahwa Aston Martin paling baru yang belum dijual ke Nürburgring padahal saya cuma jurnalis punya Aston Martin aja enggak punya daikasnya aja belum saya belum punya daikasnya gue ada di foto-fotoin mobilnya oke, kita udah di foto-fotoin mobilnya ada di kamera di sana tidak masalah oh, maaf ini untuk Kia jadi saya juga dapat temen dari klub Aston Martin dia lihat mobil ini belum pernah di ada di jalan jadi dia mau coba hey, apa nama awak, Sir? nama saya Roy kamu dari? aku dari Holland oh, kamu dari Holland ya, ya, ya oke, mantap menikmati jalan ya, terima kasih haha, Nurburgring oh my God nggak bisa berhenti senyum saya kalau kamu pergi ke track ini, sudah pernah? ya, ya, ya sudah pernah berhenti dan kamu pernah berhenti di track ini? ya, ya, ya berhenti ini adalah kali pertama saya masuk ke track ini sangat menarik ya sangat menarik hanya bermain ini di simulator dan semua orang? saya tidak tahu, banyak dari mereka 200.000 orang ya, gila di game dan rasanya wah, ketemu langsung sorry kalau saya tidak bisa berhenti senyum benar-benar saat yang menarik banget buat saya oke, ini emang bukan balapan kita tidak aduk kencang di sini tapi the best way buat ngerasain sirkuit legendaris ini pakai mobil yang merknya juga legendaris benar-benar sama persis sama yang ada di game nah, di sini nih turunan ini itu biasanya bisa sampai 280-290 sebelum ke kiri naik ini tidak, tidak 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 jika anda menarik ini jadilah banyak orang ini ya jadilah 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 tidak, tidak, tidak itu 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 jadilah 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 saya rasa ini asfal ada di bagian dalem itu lebih miring, jadi kalau mau cepet kita harus di bagian dalemnya tapi itu agak kasar nah ini kita lewat karusel oh yes miring banget lah, kayak di maskar wah mana bener, kayak ditahan mobil itu wow blind, blind corner ya, kamu tak bisa melihat, dan terutama di malam, tiada lampu, tiada apa-apa di sini oh s**t caranya akan berjumpa di sana, kan? ya, ya, ini berjumpa kalau kencang bisa lancat mobil wuhuu, turunan kayak roller coaster wah ini track emang super super teknikal dan kita about to enter the very long straight ya, di depan ini ada satu straight yang panjang dan itu biasa bisa lebih dari 300km per jam tapi kayaknya gak bisa, ternyata kita gak boleh nyalain wow penyam banget ini straight nya terima kasih Aston Martin, terima kasih dengan bener-bener pengalaman yang luar biasa dengan bener pengalaman yang luar biasa oh, boleh drag race disini oh, boleh drag race disini ah, cuma sebentar udah kena bangi dong oke, saya berhenti seluruh jalan 200m jadi, dari hasil saya nyoba langsung foot track ini ya, satu ini sangat challenging dan menyeramkan kalau kencang tapi yang kedua aspalnya ternyata lebih halus daripada yang ada di pikiran saya smooth banget aspalnya mungkin karena di resurface buat balapan ini ya tapi bener-bener pengalaman yang exciting banget akan keluar lagi sepertinya saya cuma nyoba disitu juga yang turismo sekarang nyoba langsung sekarang udah selesai terima kasih Aston Martin, terima kasih terima kasih oke, terima kasih untuk pertamanya ini terima kasih terima kasih bisa suatu saat harus masuk ke dalam beda rasanya dengan main di game sekarang kita balik lagi ke Aston Martin Performance Center gak pernah bosen denger suara starternya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pada basis transcript wah bisa masuk ke dalam halo setelah pagar terima kasih ini sekarang jadi beda sama khusus dengan nemang 24 jam di sini gak ada mobil LMP atau mobil prototype gitu di sini semua mobil yang kita bisa lihat ada di showroom ada BMW M2 ada Fortune 911 ada Aston Martin Vantage tuh kita lihat ya kira-kira ada 200 mobil yang ikutan jadi startnya panjang banget sampai ke depan Opel KTM Porsche 911 eh sorry-sorry ini Porsche Cayman GT4 banyak banget Hyundai Hyundai i30 masih ada lagi di depan jadi setiap kelas itu di startnya perkelompok-perkelompok nah ini kelas yang kencangnya nih Lamborghini Huracan Huracan aja di belakang ada Pertamina yeay walaupun pembalapnya nggak ada yang Indonesia nah ini kelas yang paling bergengsi SP9 ada AMG GTR dan ini dia tim Aston Martin tim Aston Martin ini pertama kali turun di kelas SP9 kelas super production yang paling bergengsi dan mereka pakai Vantage V12 4.000 cc eh sorry-sorry ini 5.200 cc turbo dan mereka satu-satunya pabrikan Inggris diantara para pabrikan Jerman di sini Porsche BMW Mercedes Audi itu banyak banget sedangkan Aston Martin hanya satu langsung tim pabrikannya akhirnya dia start kelima buat balapan nah ini dia tim Aston Martin satu lagi di kelas SP8 jadi kelas SP8 itu kelas yang speknya lebih rendah tapi ini mirip sekali dengan produksi massal dan Aston Martin adalah juara bertahan di sini ini kopi balap Aston Martin ini pertama kalinya mereka pakai driver wanita ini Jemmy Chadwick ini ini bergerak untuk Aston Martin beruntung untuk Anda terima kasih ternyata rooftopnya penuh tapi tenang kenapa kita nggak nonton di kamar saya aja kan bisa langsung lihat track saya tahu berapa runde runde di fahren 203 2,3 oke oke mereka masih lap pemanasan kita tunggu di depan nah, safety car nya udah masuk banyak banget masih ada terus sampe 200 mobil, ini yang pelan-pelan di belakang dan mereka sekarang masuk ke bagian track yang North Swayvon nya yang di tengah hutan kita bisa lihat lagi di TV jadi enak banget nonton, bisa lihat keluar, bisa lihat ke TV udah, saya mau nonton dulu balapan udah lima setengah jam dan belum selesai juga sekarang jam sembilan malam tapi karena ini dekat ke musim panas, jadi masih terang kita nonton lagi dari kamar hotel nanti jam 11 malam mau diajak ke tengah track Nurburgring, ke tengah hutannya sama Tim Aston Martin buat ngeliat gimana balapannya malam hari di tengah-tengah hutan itu sekarang udah jam 11 malam kita ke tengah track kita udah sampai, ini di tengah hutan dan ini kita bisa sampai ke lokasi yang cuma 5 meter dari track kita udah sampai, ini di tengah hutan bener-bener dekat banget sama mobil balapnya kerasa banget gimana kencangnya sekarang kita ke tempat lain oke, kita udah selesai nontonnya exciting banget dekat juga dan itu tikungan yang bener-bener fast corner tikungan yang sangat kenceng larinya di situ, sekitar 200 km per jam mobil-mobili itu pas belok sekarang kita balik ke hotel istirahat nah, mari kita tidur nah ada satu masalahnya hotel di pinggir track itu emang enak karena bisa ngeliat langsung balapan tapi kalau itu balapan 24 jam kayak gini jam setengah 1 pagi bisa denger suaranya walaupun ini cukup kedap suara tapi tetap suaranya masuk 100 mobil lebih masih bertahan dan dia bakal lewat depan saya terus selama saya tidur tidur dalam berisik oke lah siapa tau mungkin balapannya bisa ke bawah mimpi oke, tidur dulu good morning ini sekarang udah jam 10 masih berisik aja di depan ini wow, hujan lagi hujan lagi seru balapannya masih sekitar 5.5 jam lagi kita lihat hasilnya wah, tim Aston Martin posisi ketiga kesatunya Mercedes Porsche Aston Martin wow, padahal dia cuma satu-satunya nih yang pakai Aston Martin nih tim pabrikan yang lainnya banyak banget Mercedes Audi Porsche itu banyak banget Rp.000.0007 Rp.200.0007 mereka udah balap 20 Jam hampir 20 Jam belum finish juga dan sekarang hujan bener-bener challenge yang luar biasa Nurburgring 24 Jam ini nih sekarang saya santai-santai aja sambil nunggu finish nah sambil nunggu balapan di hospital itu ini juga lengkap fasilitasnya bisa makan, minum ada merchandise-merchadise kalau mau beli terus buat yang mau nyoba simulator ada simulator Grand Turismo Sport ya pasti mobilnya Aston Martin dan sirkutnya Nurburgring nah ini di luar makanannya lengkap 5 star suara santunnya Porsche kedua Mercy, ketiga Mercy Aston Martin keempat bikin banget dari podium cuman ya hebat juga karena mereka cuma satu mobil dan bisa selesai balap 24 jam di kondisi yang benar itu luar biasa dan akhir, ini terakhir karinya Aston Martin pakai vintage ini Aston Martin ke-12 tahun depan mereka akan pakai mobil yang baru lagi wah, tapi akhirnya seru juga lihat balap 24 jam ini sekarang kita siap-siap balik ke Jakarta jadi Hailey, terima kasih banyak sampai jumpa nanti, bye 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 Hai great, great weekend great weekend this is so great this is so great this is so great thank you we are we are well sekarang ke airport di Frankfurt di Frankfurt mengesankan sekali pengalaman kali ini nyoba mobil yang spesial di track yang spesial nonton balapan yang spesial dan saya merasa beruntung banget bisa dikasih kesempatan nonton seperti ini moga-moga suatu saat anda semua juga bisa dapat kesempatan yang sama jadi begitu aja videonya jangan lupa klik like, komentar di bawah dan subscribe ke channel ini jika anda belum terima kasih anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya